Sebaik-baiknya suami, yang berbuat baik terhadap istri, coba sedekah yang terbaik adalah kepada istri, eh sedekah lo banyak Makanya aku bilang kalau mau nikah ayo, tapi aku nggak siap dipeligami, kalau orang lainnya mau peligami nggak? Nggak, satu aja kepala mau kecah gitu Nggak mau mati kayak gitu, kayak sekarang nih aku mau pakai jilbab, gara-gara sebelumnya ada sahabat aku juga yang pakai hijab, aku cobain, tapi aku di naik Wah, gue nggak dulu deh pakai jilbab, pada saat itu tuh baru ketemu dunia luar lagi, tiba-tiba pas pakai hijab kan beda banget ternyata Orang tuh nggak ada yang nggak kenal, ada yang ngegur, ada yang apa, kalau dulu malah bisa jadi center of attention, sekarang orang bodo amat gitu, siapa lo Itu mental aku down, terus aku langsung kayak, sayang, aku nggak mau datang ke kayak gini-gini lagi ya, kenapa? Ternyata aku nggak ready Apa yang diterapkan di keluarga ini supaya hal-hal yang lalu tidak terjadi lagi? Yang terpenting itu, nomor satu kan pengalaman Yang kedua, manusia akan mengerti dan memahamin ketika ada pengalaman yang terjadi Kalau nggak ada pengalaman kan baru katanya-katanya doang Iya bener Ketika terjadi pengalaman, perbaikin sebaik-baiknya, dan ikutin aturan, sesuai dengan aturan, entah dari suaminya ataupun dari istrinya Ketika itu diaturkan sesuai dengan aturan, selesai Dan yang terpenting, komunikasi dalam rumah tangga itu harus jelas Suaminya mau apa, istrinya mau apa, diambil garis tengah, bismillah Jangan suaminya mentang-mentang suami, saya harus begini-begini-begini Jangan mentang-mentang istri juga karena punya emosional, harus begini-begini Akhirnya nggak ketemu, terjadinya keributan Kalau ada masalah gimana? Kalau ada masalah kita harus ngambil garis Balik lagi kata Habib tadi Yaudah kita lihat aja habis sama Qur'annya nggak ngapain Kayak contohnya aku, contoh ya, aku mau ke rumah keluarga gitu, salah satu Terus Habib itu nggak bisa seperti ini kalau dia nggak nganterin Maunya nganterin terus gitu kan Aku aja nggak sabar, karena waktu itu, apalagi kalau di bulan maulit kan nggak ada di rumah Kayak cerama di mana-mana gitu Aku aja bosen mau ngikut, aku lagi hamil muda, takut mual gitu kan Terus akhirnya sempet bersih keras gitu Habib ini, tolong dong aku mau ini Coba kamu belajar dulu Boleh nggak istri keluar Tanpa izin suami Aku sih nggak ngizinin ya Langsung begini aku ya, langsung begini aku Aku selama dikira sama Habib belum berada di betak sama dia Atau dia, gitu nggak? Dia cuma coba Balikinnya ke situ Coba kamu tanya dulu Kamu punya usat siapa? Silahkan tanya Dia bilang gitu Kalau seandainya suami nggak ngizinin boleh nggak? Kalau kamu pergi, pergi Tapi aku nggak ngizinin Gimana coba? Oke Tapi boleh? Iya nggak boleh Kalau kamu mau pergi ya silahkan Tapi aku nggak ngizinin Terus gimana? Ya terus kalau kamu ada apa-apa di jalan Suami nggak ridho Saya tuh hujan lah gitu Aku bilang kayak Hah? Terus kayak Kamu mah iiii Gitu Akhirnya pertama-tama pasti nggak mungkin Iya nggak mungkin kan Ih kamu mah kayak gitu banget sih Tinggal bilang iya aja Apa susahnya sih? Gitu Aku bilang sih enggak Kalau kamu mau pergi silahkan Karena perempuan nggak boleh dibiasakan jalan diri Gitu Tubuh Tubuh Itu bener buat kamu Bukan buat kamu Gitu tuh Aku berontok banget Cuma aku sama keluar gue aja Gini 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 Tapi Itu serah gitu Aku debat pasti lah Masalahnya awal-awal Jadi bebas rumah tangga kalian tuh semua dikembalikan ke aturan Masalah salaman juga kan Masalah salaman Makroh Dengan Kayak aku nggak belas salaman sama sepupu Yang tadinya sama sepupu peluh-peluhkan gitu kan Terus ada batasan Sekarang tuh yang sempet awalnya juga kayak Jadi awalnya gini Aku tuh pengen tahu besar Bip apa sih aturan syariat Islam gitu Keponya besar Ternyata semakin kepo ya semakin banyak aturan Iya bener 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 Gitu Kejebak sendiri Alhamdulillah 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 Hidayah Semakin pintar Tapi waktu itu kan Bahasanya aku kejebak kan Gara-gara ya itu kepo makin tinggi Habib kasih buku Apa segala macam Akhirnya berlaku hukum yang baru Berlaku hukum yang baru Hukum yang baru kan belum tahu Terus kalau belum tahu itu nggak dosa Belum tahu Tapi berdosanya Makanya kalau udah tahu Makanya udah kasih tahu kan Makanya kasih tahu tapi nih Eh terlalu terlalu Kalau dia nggak mau menuntut ilmu Dia berdosa Karena Tuala bulu ilmi Fari'i batun Jadi menuntut ilmu itu wajib Halakuli muslimat Dosa semua berarti Siapa orang yang nggak menuntut ilmu setiap harinya Berdosa dia tiap hari Dia harus menuntut ilmu setiap hari Nah terus udah gitu udah Pas udah tahu bukan Makanya kaget kan Aku nggak boleh selaman sama paman Om aku yang dari kecil Tapi dia dari garis suaminya tante aku gitu Atau aku nggak bisa selaman sama yang Sepupu-sepupu yang udah gede tuh kayak Kaku banget kan Terus kamu bilang Bip gimana Bip Gini kamu takut sama keluarga Apa takut sama Allah Ya kan Kalau ada seorang istri Nggak nur sama suami Ya kan Berarti dia nggak takut sama Allah Iya bener gitu Kalau ada seorang istri Gak takut dia sama hukum-hukum Allah Berarti dia siap untuk terima rakanya Allah Oke Itu kuncinya tuh Iya Jadi sebetulnya suami ini dimenangkan Kalau dalam rumah tangga Istri juga Istri juga Karena sayang Iya Kan ada peraturan Peraturan pertama Eh sebaik-baiknya suami adalah Yang berbuat baik terhadap istri Eh gitu Coba sedekah yang terbaik adalah kepada Istri Oh Eh sedekah lah banyak Langsung begini Matre Eh wajib perempuan matre Iya bener ya Ini aku perlu belajar ilmu yang memenangkan suami tadi Rumah deket lagi Bahaya ini Kamu jangan kasih nama teman Habib ya Jangan-jangan Jangan-jangan Pokornya gampang Jangan-jangan Tapi Kartika dulu kan Ketika Ya maksudnya semua yang menempel di sini dulu kan Itu juga mendatangkan kebahagiaan saat itu Iya Untuk seorang Kartika yang lama ya Iya Dengan Kartika yang baru kan Pasti ada kebahagiaan yang berbeda Apa perbedaan kebahagiaan yang dulu dan yang sekarang? Drasis banget Jadi gini Kalau dulu kan aku dipuji orang senang Iya Kayak contoh ya Bikin badan bagus biar dipuji orang Iya Rambut bagus biar dipuji orang Apapun Seksi, cantik, keren gitu Tentang orang gitu ya Happy nya ternyata pada saat orang itu puji Ketika aku mau tidur Istirahat Titik balik aku sebenarnya hijrah adalah Ketika itu Ketika aku di rumah Aku nggak bisa tidur tujuh hari Kali itu putus lah ya Bibak dulu Dulu Jaman dalam Terus tiba-tiba Galau tujuh hari nggak bisa tidur Ya aku bilang kayak Wah gue Alhamdulillah rezeki Allah kasih Orang antua masih nanggungin Terus kayak Orang-orang antua lengkap Sehat semua Nggak ada inilah gitu Celang Aku sedih Tapi aku nggak happy ya gitu Kosong banget gitu Terus Tiba-tiba Ya nggak bisa tidur Baru tahu tuh Tidur aja tuh Sebenarnya ada sesuatu yang harus Aku syukurin Sampai aku harus nonton Youtube Nggak sengaja Denger lantunan Quran Tidur Tapi masih aja mikir anime kebetulan Maksudnya nyari lagu jazz lagi gitu Pastinya ini bisa Akhirnya Karena udah give up Dengerin Quran lagi Tidur Nah itu waktu itu aku mimpi Aku meninggal kan Meninggal dengan dress yang aku pakai Oke Dan aku punya dress itu Dress item favoritnya aku Segini Terus segini Tiba-tiba aku bisa ngeliat mayatnya aku Terus Keluarga itu cuma ngubungin orang doang Ngabarin aku meninggal Difotoin Tapi nggak ditutupin Sampai aku tuh dalam itu bilang Kayak tetap kaipar aku Nggak Tutupin kek pakai apa Kain atau apa Gue nggak mau digituin gitu Bangun ngomong sama Teh Mira lagi tuh Itu udah kenal Habib belum? Udah kan kenal Habib udah lama Tapi aku Eh nggak maksudnya udah yang Udah yang sempat atau belum Terus udah gitu Aku udah sama Teh Mira tuh Terus aku bilang Teh Aku Nggak mau mati Kayak gitu Kayak sekarang nih Aku mau pakai jilbab Gara-gara sebelumnya Ada sahabat aku juga yang pakai hijab Aku cobain Tapi aku di naik Wah gue nggak dulu deh pakai jilbab Sayang banget nih gitu Singkat cerita Sayang apa ya? Rambutnya saya Rambut semuanya Rambutnya tebal Rambutnya tebal Bagus Dulu tuh maunya kayak gitu Dulunya maunya digituin kan Pada saat hijrah Tau ilmunya Tau alasan kenapa perempuan harus ditutup Sebenernya Allah tuh memuliakan perempuan Dimana ya cuma buat suami aja Dimana kalau seandainya Apa-apa ya Nggak menjadi dosa buat orang lain Dan lain sebagainya Tiba-tiba kebahagiaan yang aku temuin hari ini Itu nggak pernah aku dapat dulu Oh gitu Dulu aku happy Happy-nya Ya itu happy membuat orang lain happy Sebenernya Jadi dapat imbas bonus happy balik aja Tapi bukan happy yang aku Create sendiri Yang timbul dari diri aku sendiri Atau happy yang memang aku ciptain sendiri gitu Nah sampai di titik itu kayak Sekarang aja bahwa Kalo dulu ngeliat orang tua Aja ya udah seneng aja Karena ada orang tua gitu Tapi nggak pernah seneng karena Kayak sekarang Oh alhamdulillah orang tua aku masih sehat Masih hidup Masih bersyukur gitu Jadi happy-nya tuh sekarang lebih ke kayak Beda ya Hal simpel sih kak Dulu Kalo Apa ya Dulu tuh kalo bangun tidur Ya udah aja bingung gue harus ngapain Mati gaya atau apa gitu Sekarang aku diam di rumah Berbulan-bulan Cuma berduaan doang gitu ya Maksudnya Menikmati banget Gak ada stresnya Bawang mau tidur ketawa Mau tidur ketawa Terus Gak mungkin orang Gak ribut ya Tapi aku dalam rumah tangga tuh Bukan ribut jatohnya Gimana? Jatohnya jadoh aku yang gila Maksudnya Aku marah-marah Tadi aku marah 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 Tidak Jadi kamu yang ngedumas sendiri Ngedumas, didengerin Diyain Terus dia minta maaf Padahal aku juga sadar Aku yang salah Saya gak komentarin Jadi aku kira gila Sebenernya Itu cara Meredam emosi Jadi apa gimana? Tapi aku pernah ngetes dia tau Aku sampai di titik yang Keregetan Gitu ya Maksudnya aku mau lihat juga Dia marah tuh bagaimana Tidak berhasil Jadi aku sempat waktu Lagi hamil Hormonnya gila Ternyata Ngamut gara-gara masalah kecil ya Terus aku akhirnya Ngumpet di kamar ini sendiri Gak mau pindah kamar Soalnya bilang Sayang gitu Ngetok kamar gitu Buka dong Aku suami kamu lho Dosa lho Kalo suami suruh buka Bodo amat Aku biarin berdosa Gitu kan Setan tuh Setan tuh Setan lagi menang banget ya Aku gak mau berdoa ya Aku ngeco 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 Aku tuh capek tau Gara-gara di telap pulang deh kayaknya Ngajar Ngajar loh Telap pulang ngajar Hormon tuh hormon Ngajar itu memang Share lokasi Dan dia setelah balik ceramah Pasti aku ditelepon Untuk dengerin juga ceramah dia Dan juga banyak yang fotoin Pasti dia tau juga Tapi Wah gila sih waktu itu Aku nyio gitu Udah ngeco ngeco bikin dia annoying Terus aku sampe kayak Coba aku mau ngatain dia gitu ya Dia marah juga Terus dia malah ngapain coba Dia ngatok kamar gini Oh malah dimain-main ya Dua jam Dia gituin betah loh Sayang aku suami kamu loh Semalaman kamu gak buka Besok kamu yang tidur Yang melukin aku juga Gitu Dia bisa Terus aku tuh Aku tuh Aku sampe Aku parah banget ya waktu itu ya Sampai Iya aku tuh di lakuk Terus dia bisa bilang kayak Aku tuh gak bisa tidur sayang Kalau gak ada kamu Kan kita perempuan Iya langsung Uh gitu Sayang Kamu cantiknya Lebih cantik sih Kalau lebih marah Ayo kita tidur di kamar gitu Aku marah lagi Terus dia sampe benar-benar kayak gitu Terus yaudah Aku pindah di kamar Ini lulu kan Sebenernya udah sadar nih Terus kayak Gini juga ya Dia selalu coba Salah aku dimana Aku pulang telat Aku minta maaf ya Besok aku berbaikin ya Udah Sekarang apalagi Permasalahan Aku kesel Terus apa yang bikin kamu gak kesel Ayo marah lagi sama aku Tapi jangan ditutup pintunya Biar aku dengerin Biar aku lihat kalau kamu marah langsung Marah nih depan mukanya gitu kan Terus dia coba gini Terus dia gini tangan aku Maaf ya Ya gimana gak lulu Masih belum kan Oh masih belum lulu gitu Tidur Terus aku belakangin kan Ngadep dia gitu Terus kamu tau gak Kalau aku mau tidur ngebelakangin aku Terus aku gak ridho Sepanjang malem Malaikat gak akan ridhoin kamu Jadi kalau kamu dicaput nyawanya malem ini Kamu gak akan masuk surga Kamu gak akan masuk surga Wah Ini perlu tuh ilmu nya Tapi ada yang lebih Sekarang kita lagi agak ribut juga Karena apa? Karena saya main burung terus Oh Hobi baru Hobi baru Hobi baru Dari pagi saya main burung Panas-panasan Ini lagi temen banget main hobi burung Semburung sama burung Tapi ini misalnya kayak Yaudah 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 kamu yang ngasih makan burungnya ya Jadi aku nya jadi makan burung malah kan Gitu Yaudah yaudah sini Kamu mau apa Nih 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 Terus dia bikinin makanan burung Nih kamu kasih makanan gue Jadi kayak Kok gue dibodo-bodo Tapi biasanya Dalam rumah tangga Yang cenderung Tidak bisa mengontrol emosi Itu justru laki-laki loh Tapi ini kebalik Aku banget Aku makanya bilang malah Makanya ini Sabarnya ini gimana? Asli kak Terus kan banyak cobaan di keluarga juga Dan siapa yang bersyukur Yang Allah 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 berikan Akan ditambah Jangan bersyukur punya bini Cukup ya, kita gak ada nambah temen disini Jadi, alhamdulillah saya sangat bersyukur Luar biasa bersyukur Kita ada perjanjian itu sih Logal jawat sih Jadi, setelah menikah, aku cuma minta satu permintaan Tidak ada temen Poling kami tuh boleh Halo Tapi kalimatnya menarik loh Tidak ada temen, gak apa-apa, kita gak suruh temenin Langsung ke kamar lagi, kunci pintu Ini kan aku pengen anak sebelas Aku bisa sendiri Bisa ya Bisa ya Tapi, aku udah bilang dari awal nikah Aku bilang, aku secara orang muslim Aku bilang, poligami boleh Bahkan, poligami juga suami gak perlu disuruh sama istri Tapi kan, tujuan yang poligami bukan berarti Nikah satu, hilang satu Menambah, kalau bisa mengayomi Aku bilang, aku ilmunya masih sangat jauh dari itu Untuk ikhlas dan menerima Makanya aku bilang, kalau mau nikah, ayo Tapi aku gak siap di poligami Terus Habib setuju Dia jawabnya, pas setelah nikah, kalau orang nanya, mau poligami gak? Enggak, satu aja kepala mau pecah Cukup Aku mau menambah Langsung gitu Enggak, sekarang maksudnya Satu cukup Alhamdulillah Kan bersyukur Syukur itu juga salah satu kunci kebahagiaan Kadang syukur itu kan susah Bersyukur itu, kadang saya sering kasih nasihat Ketika seseorang sakit Dia bersyukur ketika dia waktu lagi sehat Banyak orang yang gak mengerti dan memahamin Ketika dia tidak bisa memahamin makna syukur itu Kalau orang yang hidupnya dari zaman susah Ketika dia mempunyai sesuatu Dia akan lebih bersyukur Ketika dia hidupnya, kayak anak saya nih Dia melek mata, dia dikasih apaan aja udah biasa Dia kurang bersyukurnya Akhirnya, Pak, ketika dia timbul satu masalah Di kemudian harinya, dia gak akan mengerti Oleh karena itu, dia harus belajar agama Untuk bisa menopang dalam kehidupannya Sehingga saya bilang sama mitri saya Kita tuh harus bersyukur Terima kasih, apa yang diberikan Gak usah melihat ke atas Kita cukup melihat diri kita Dan kita nikmatin diri kita Akhirnya, Pak, banyak hikmah yang kita dapat Semakin bersyukur, berterima kasih, dan lain sebagainya Karena, Pak, karena kunci orang bersyukur adalah bahagia Dan kunci orang yang bersyukur, akan mendapatkan ketenangan Dan orang yang tenang itu, gak akan ada ribut, gak akan ada marah Itu tenang Kan penghuni surga, kan sekan ketenangan Tenang Dia aja tenang, akunya sih tetep aja setannya Proses, proses Tiba-tiba kayak, saya aku sebel banget sama kamu Gak tau kenapa tapi aku sebel Boleh gak usah deket-deket dulu Aneh, dia bilang gitu Kamu, itu syetan tuh Masa suami istri gak boleh nih Akhirnya dia jelasin lagi Syetan itu tuh udah paling tinggi pangkatnya Kalau dia berhasil bikin rumah tangga retak Gak usah begitu Kayak gitu Atau aku cemburuan gitu kan, gak jelas gitu Ya Habib bikin aku supaya gak cemburu Aku bilang, kalau ngajar tuh dia pasti share lock aku Pokoknya keluar rumah nih, saya pasti share lock Terus kayak anytime aku mau telfon sekalipun di atas stage Itu Habib angkat Jadi aku bisa denger suaranya Habib Terus kayak di perjalanan pasti dia video call gitu Jadi kayak Dia berusaha ngemong sih gitu Makanya akhirnya lama-lama yang aku bilang Akhirnya ketika aku mau nuntut hal-hal yang gimana tuh Kayak Dia ngapain ya Kayak mau pergi ke rumah siapa Terus nunggu dia di ngantarin Yaudah tunggu aja orang dia mau ngantarin Jatuhnya kepercayaannya udah besar gitu ya Tapi kayaknya kamu cemburuan terus ya Sampai sekarang Pas udah nikah, iya soalnya banyak yang minta jadi temen gitu Anda ya Iya iya Soalnya sekarang kan cewek-cewek agresifnya bila Iya benar 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 Iya suami orang tuh kayak Lebih Gemes-gemes gimana gitu Oh gitu jadi lebih cemburu Aku sih percaya sama suami aku gitu kan Cuman kan Ya tetap aja kan jangan sampai kayak Ya gak tau ya namanya perempuan gimana sih di rumah aja Terus gak ada kerjaan ya ngurusin suami lah Mungkin gak itu ketakutannya seorang wanita aja sebenarnya Jadi dia hidup dalam ketakutannya sendiri ketakutan pikirannya aja Apa yang saya bilang tuh Betul jadi intinya gini Seseorang itu akan mengalami sebuah ketakutan Karena hasil dari pemikirannya Tuh Karena pemikiran yang ini diganggu sama setan Akhirnya Sembarni teributan Iya Jadi sempurna betul Emosionalnya sempurna Maranya sempurna Akhirnya yang gak ada jadi ada Wah yang lain-lain bisa dijabarin tuh Masalahnya kita fokusnya disini tapi sebenernya rumah tangga tuh salah satu aja dulu sih yang ngalah ya gitu jadinya jadi contoh kayak aku sama Habib dia ngalah terus-terusan gitu meskipun aku nggak jalanin dulu contohnya tapi itu udah tertanam di otak aku gitu meskipun masih tetap ngejalanin ngomel gitu tapi udah juga nggak ngelakuin apa-apa ya Kenapa sih aku mau marah dan kadung gengsi udah lanjut marah gitu loh itu habibnya juga orangnya tipe-tipe yang muka tebel juga kayak meskipun itu kayak eh sayang ini dong kita makanya gitu jadi kayak ada rutinitas nggak ada masalah orang sebelum digituin gitu lama-kelama Oke caranya dia dia untuk mencairkan suasana dan habis itu bikin kayak sesuatu aturan kayak kalau sholat bareng makan harus bareng jamnya bareng jadi pada saat marah pun kamu nggak bisa karena udah ada jadwalnya masalah dia bilang kamu mau marah-marah silahkan aku dengerin mau ngece-ngece mau nunjuk-nunjuk sekalipun mau apa silahkan tapi dosa sendiri gitu tapi di kamar nggak usah kamu keluar-keluar nggak usah kamu di pindah kamar apaan sih gitu jadi ya udah enggak karena yang marah kayak gitu anak kecil orang dewasa marahnya berbeda semakin semakin berumur ya kan harusnya dia semakin mengerti dan memahamin oh boleh jadi begini boleh jadi begini tapi curang kalau aku lagi marah-marah anak-anak dimasukin ya kita berhenti dulu kalau aku tuh kalau udah dua jam aku lupa oh apa yang mau dimarah susah dia pinter deh pokoknya kalau aku udah mulai kayak mau ngeceh gitu cuman isinya yang namanya orang ribut ya istri isinya juga sama kok itu lah gitu lah harusnya suruh direkam ya kan diketin minggu lalu udah ngambah kayak gini sama nih lagi tuh iya ya toh iya 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 yang baru udah sampai ini merah-saman sih iya 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 samanya tapi kalau ngawar ya iya itu berarti kan belum selesai oh gitu ini sertannya lagi nggak ada iya 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 nah kalau sertannya lagi mungkap ini kan ini sekarang lagi full-fullnya overload bahasanya ya jahat gitu jadi serah lah iya 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 seru banget ternyata seru ya berarti kalau ditarik kesimpulan kunci utama adalah dikembalikan ke aturan Al-Quran dan Nabi sisanya percayaan, komunikasi kalau aku sisanya tahu diri gitu, ketika udah ada aturan terus alhamdulillah suami juga mau bersabar mau ngasih waktu untuk berproses kalau akunya gak tahu diri ya buyar, detet gitu ya sekuat apapun suami aku karena gini, menurut aku tuh keretakan itu orang kan banyak menyalahkan kepala rumah tangganya aja tanpa menyalahkan bawa anggotanya juga sedangkan kepala rumah tangga udah punya aturan yang benar udah punya pendoman yang benar, tapi kalau emang si anggotanya gak mau ngikutin kan buyar semuanya sedangkan gak bisa juga kepala rumah tangga mempertahankan satu tapi menghancurkan satu isi itu makanya aku juga mikir gini, gak bisa aku untuk gak tahu diri atau egois, atau aku gak ngejar ketinggalan aku dalam belajar, atau aku gak ngikutin nambah lagi, karena nanti kalau Habibnya imunya disini, aku kan sekarang masih disini minimal aku proses naik gitu iya, ada kemauan untuk naik iya, tapi kalau seandainya makin perbedaan kita makin jauh makin jauh, pasti pasti nanti Allah bisa hin gitu, itu yang aku tangkep gitu jadi kalau imunya Habib segini Habibnya jalan terus, at least aku gak akan pernah ketinggalan kamu gak diem aja, tapi terus makin melebar jauh gitu, tapi at least aku ngejar semua meskipun Habib naik lagi gitu tapi, karena itu aku bilang, kalau kita terlalu jauh perbedaannya pasti ya Allah pasti akan kasih cerminan dia yang jual lebih baik gitu takut ini sebelum menutup ya, keretakan itu kan bukan hanya bisa muncul dari dalam tapi gimana caranya kalian menjaga resiko keretakan dari faktor luar gini, kejujuran adalah kunci kehidupan ya betul ketika ada, ketika ada belum retak nih ya kan belum retak aja kan udah ketahuan tuh garis-garis muretaknya ya kasih tau ya kan, saya seperti ini, kehidupan saya begini pemikiran saya seperti ini, yang saya lihat seperti ini ada kejadian begini, cerita dan disini juga menceritakan apa yang terjadi jadikan, oh kita tahu nih cara ngatasinnya oh kita tahu nih cara menyelesaikannya jadi seperti itu Habib itu Masya Allah bilang gini kalau aku tanya, Biko Sane aku tiba-tiba suka sama orang lain gimana kasih tau aku dong kenapa kamu suka orang lain itu Insya Allah aku berusaha untuk menjadi orang lain itu agar lebih yang kamu suka gitu oh sampai hal segitu dia begitu dan Habib itu kasih semua password handphone nih apapun aku boleh tahu apapun itu boleh kan sedia pajung sebelum hujan jadi kan apa yang kemungkinan bakalan terjadi sebuah keributan oh kalau handphonenya main password-password tumpet-tumpetan oh berarti kan ada satu hal yang disembunyikan berarti kan ada aku pernah bilang kamu boleh pergi tapi nggak boleh bawa handphone bawa handphone di bawa handphone aku iya aku pergi sayang aku ngajar gitu atau aku kerja meeting gitu dia sesantai itu terus ya Habib bilang lagi gitu kayak aku sempat ya kayak sayang aku tuh suka deh ngelihat cowok scene-nya gini gitu aku pikir Habib tuh bakal marah kan tersinggung aku tuh emang ada gila-gilanya sih kayak suka ngecek kesabaran orang banget gitu berarti harus istighfar asap iya atau awal du bilang ima tiba-tiba aku berapa lagi banyak seton aku suka kalau cowok gini terus tiba-tiba tuh Habib tuh bisa kayak gitu contohnya saya dulu tuh aku sudah dikasih cowok-cowok bunga atau gini terus dia tiba-tiba itu pernah seru mah bunga semua jadi malah alergi bunga aku menggeling dengan aroma bunga gitu kan terus aku ngomong aja sayang aku tuh suka deh cowok kayak gini terus Habib tuh dia mau gitu terus saya kamu lihat deh aku tuh ngefans sama ini kenapa kamu sukanya sama dia gitu nah itulah terbaliknya seorang wanita kalau saya bilang saya suka deh cewek oh handuk handuk nah kata gila gak ada gak bisa bedanya itu ya laki-laki itu lah itu lah sisi egoisnya seorang wanita selama ini kamu boong ya dari tadi saya senderan ya ini baru tapi berarti kamu selama ini boong kalau aku tanya terus kalau menurut kamu cewek yang paling cantik terus saya bilang ya kamu lah sayang sampe bego pak sampe kamu nyari semua momen dia tuh tidak terletakkan aku udah dapet kamu tuh udah bersyukur banget sayang gitu terus aku kayak sayang gak kepancing sama sekali oh ternyata kamu tau egoisnya perempuan gitu ya itu lah perempuan dan sebelum tutup juga terakhir ada satu kunci lagi banyak seseorang yang dimana rezekinya susah karena apa? karena saya ribut di rumah tangganya jadi caranya naruh ke rejeki naruh ke rejeki sangat-sangat naruh jadi contohnya gini gak usah jauh-jauh deh ribut nih di rumahnya jdeng 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 tiba-tiba keluar kan harus bekerja kan dikerjaan juga nyaman gak? enggak gak nyaman nah ini lah yang bikin rusak akhirnya performorsnya gak bagus kehidupan yang dilakukan untuk pekerjaannya akhirnya cabang pemikirannya emosionalnya gak stabil apa yang dikerjain gak selesai banyak hal faktornya intinya adalah kunci seseorang ataupun rumah tangga yang ingin bahagia dan juga ingin rezekinya banyak adalah jangan sampai ribut dan Habib tuh gak akan pergi kalau masalah belum selesai betul karena kalau kita keluar nih pikirannya juga masih gak bener iya 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 biarkan semua iya iya tapi sebuah keributan itu bukannya penting ya betul betul kan berarti aku ngehebat kan betul sekali keributan itu penting ya kan sekarang gini kalau kita masak nih pakai garam kan enak enak ada batasan ya sedikit kalau sendok 2 sendok ke asinan ke asinan ke asinan ketanyaan akhirnya dibuang gak? sayur asin kamu jangan buang aku dong sayur asin di rumah kita asin apa pas? cari aman ke tempat parah banget takut terjadi itu lu sih yang kata Habibnya udah santeng ini gak santeng ini jadi banyak ilmu yang kita dapet insyaallah lah karena tetangga sering main kesini kayaknya cuman asal jangan yang tadi jangan yang tadi jangan yang tadi cik istri itu ngontrol istri kok ngapain begitu gemes banget sih kamu dari hati banget sih dari hati dari hati bermanfaat ini bisa jadi terminan meskipun setiap rumah tangga itu kadang-kadang resepnya berbeda-beda iya tapi pasti ada hal baik yang bisa kalian terapkan dari mereka ke keluarga kalian begitu pun juga dari obrolan ringan ini mungkin bisa jadi berkaca gitu oh iya selama ini gue begini mungkin gue coba begini ah siapa tau itu juga iya tapi yang terpenting tadi yang semua dikembalikan ke aturan alkohol dan adi itu yang paling penting betul semua ada jawabannya iya sih iya bener itu sebetulnya big dealnya iya sih iya bener jadi kita mau ngecek kayak apa ya udah ada tuh aturannya semua berarti tugas-tugas kita sebagai pasangan suami istri ya harus memperdalami dunia ayo 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 pu ayo pu aku udah siap ayo ayo udah cantik dia udah nih ayo pu ayo let's go makasih ya sama-sama iya senang banget aku yang senang banget akhirnya tetangga kita ketemuan iya berapa kali acara-acara kita nanti kalo kita bikin youtube kita main ke rumahnya iya dong bener-bener terakhir udah tahun 3-4 tahun yang lalu ya 3-4 tahun yang lalu ya aku masih tarzan loh iya 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 maksudnya ketemu sekarang alhamdulillah emang berubah banget jujur emang berubah banget sebagai temen lebih tenang ya tapi berubahnya memang ke arah kebaikan amin insya Allah udah mudahan sih konsisten terus ya bebe dan bisa nyusul habib nyusul jauh sih at least ngejar Max , Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati